Ambeien atau hemoroid juga disebut wasil adalah pembekaan pembuluh darah di anus dan rektum bagian bawah, mirip dengan varises. Ambeien dapat berkembang di dalam rektum atau disebut sebagai ambeien dalam atau di bawah kulit di sekitar anus atau disebut sebagai ambeien luar. Hampir 3 dari 4 orang dewasa akan menderita ambeien dari waktu ke waktu. Ambeien memiliki beberapa penyebab tetapi seringkali penyebabnya tidak diketahui. Untungnya pilihan yang efektif tersedia untuk mengobati ambeien atau wasil. Banyak orang mendapatkan bantuan dengan perawatan di rumah dan perubahan gaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini 2 kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Gejala Tanda dan gejala ambeien biasanya tergantung pada jenis ambeien. Ambeien luar Ini berada di bawah kulit di sekitar anus Anda. Tanda dan gejala mungkin termasuk A. Gatal atau iritasi di daerah anus Anda B. Rasa sakit atau ketidaknyamanan C. Bengkak di sekitar anus Anda D. Berdarah Ambeien dalam Ambeien internal terletak di dalam rektum. Anda biasanya tidak dapat melihat atau merasakannya. Dan ambeien internal jarang menyebabkan ketidaknyamanan. Tetapi mengejan atau adanya iritasi saat buang air besar dapat menyebabkan A. Perdarahan tanpa rasa sakit saat buang air besar. Anda mungkin melihat sejumlah kecil darah merah terang di tisu toilet atau di toilet. B. Ambeien perlu didorong melalui lubang anus atau disebut sebagai ambeien prolapse yang mengabigatkan rasa sakit dan iritasi. Ambeien trombosis Jika darah mengenang di ambeien eksternal dan membentuk gumbalan atau trombus hal itu dapat mengabigatkan A. Sakit parah B. Pembengkaan C. Peradangan D. Benjolan keras di dekat anus Anda Kapan harus ke dokter? Jika Anda mengalami perdaraan saat buang air besar atau memiliki ambeien yang tidak membaik setelah seminggu perawatan di rumah bicarakan dengan dokter Anda Jangan beramsumsi bahwa perdaraan dubur disebabkan oleh ambeien terutama jika Anda memiliki perubahan kebiasaan buang air besar atau jika tinjak Anda berubah warna atau konsistensi Perdaraan dubur dapat terjadi dengan penyakit lain termasuk kanker kolorektal dan kanker dubur Cari perawatan darurat jika Anda mengalami perdaraan rektum dalam jumlah besar pusing atau bingsan Penyebab Pembuluh darah disitar anus cenderung meregang di bawah tekanan dan mungkin menonjol atau memengkak Ambeien dapat berkembang dari peningkatan tekanan di rektum bawah karena A. Mengejan saat buang air besar B. Duduk dalam waktu lama di toilet C. Mengalami diari atau sembelit kronis D. Menjadi gemuk E. Sedang hamil F. Melakukan hubungan seks anal G. Makan makanan rendah serat H. Biasa mengangkat beban berat Faktor Risiko Seiring bertambahnya usia Risiko ambeien meningkat Itu karena jaringan yang menopak pembuluh darah di rektum dan anus bisa melemah dan meregang Ini juga bisa terjadi saat Anda hamil Karena berat bayi memberi tekanan pada daerah anus Komplikasi Komplikasi ambeien jarang terjadi Tetapi dapat termasuk di dalamnya A. Anemia Jarang Kelihatan darah kronis dari ambeien dapat menyebabkan anemia Di mana Anda tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke sel-sel Anda Ambeien tercekik Jika suplei darah ke ambeien internal terputus Ambeien mungkin tercekik yang dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa C. Pembukuan darah Kadang-kadang gumpalan darah terbentuk di ambeien Atau disebut sebagai trombus hemoroid Meskipun tidak berbahaya Itu bisa sangat menyakitkan Dan terkadang perlu ditusuk dan dikeringkan Pencegahan Cara terbaik untuk mencegah ambeien adalah dengan menjaga fesis tetap lunak Sehingga mudah dikeluarkan Untuk mencegah ambeien dan mengurangi gejala ambeien Ikuti tips berikut A. Makan makanan beserat tinggi Makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian Hal ini akan menurun akan tinja dan meningkatkan volumenya Yang akan membantu Anda menghindari ketegangan atau mengejar yang dapat menyebabkan ambeien Tambahan serat ke dalam diet Anda secara perlahan untuk menghindari masalah dengan gas B. Minum banyak cairan Minum 6-8 gelas air dan cairan lain atau bukan alkohol Setiap hari untuk membantu menjaga fesis tetap lunak Pertimbangkan suplemen serat Kebanyakan orang tidak mendapat cukup jumlah serat yang disarankan Yaitu 20-30 gram sehari dalam makanan mereka Penelitian telah menunjukkan bahwa suplemen serat yang dijual bebas Seperti pisilium atau metamucil atau methylcellulose Citrusel Merbaiki gejak keseluruhan dan peran dari ambeien Jika Anda menggunakan suplemen serat Pastikan untuk minum setidaknya 8 gelas air atau cairan lain setiap hari Jika tidak suplemen dapat menyebabkan atau memperburuk sembelit D. Jangan mengejan Mengejan dan menampas saat mencoba buah air besar Menciptakan tekanan yang lebih besar pada pembuluh darah di rektum bagian bawah E. Pergi segera setelah Anda merasakan dorongan Jika Anda menunggu untuk buang air besar dan keinginan itu hilang Tinja Anda bisa mengering dan sulit dan lebih sulit untuk dikeluarkan F. Olahraga Tetap aktif untuk membantu mencegah sembelit dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah Yang dapat terjadi dengan berdiri atau duduk dalam waktu lama Olahraga juga dapat membantu Anda menurunkan berat badan berlebih Yang mungkin berkontribusi terhadap ambien Anda G. Hindari duduk dalam waktu lama Duduk terlalu lama terutama di toilet dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus Demikian bab pertama tentang ambien atau wasir hemorrhoid ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa pada video berikutnya yaitu tentang Masih tentang ambien tapi lebih kepada cara pengobatan dan pencegahnya Terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya Salam Sampai jumpa pada video berikutnya